Selamat siang, selamat sekalian. Kita bersyukur tadi sudah diumumkan oleh Pak Didimus mengenai IMB kita yang sudah ditunggu begitu lama dan akhirnya bisa keluar. Dan waktu keluar kita coba mau mengajukan untuk waktu yang paling tepat untuk diadakan semacam ucapan syukur dan janji iman. Maka waktu di tim kami memikirkan alangkah baiknya kalau bisa di Desember. Karena di Desember orang-orang juga sudah lebih legah dan anak-anak sudah selesai ujian dan pembayaran uang sekolah sudah lewat dan akhir tahun biasanya orang-orang dapat THR. Sehingga kalau janji iman itu lebih memungkinkan orang-orang lebih banyak ikut berbagian. Lalu kalau memungkinkan di Desember juga bisa ada Natal bersama dengan Pak Tong sebagai pembicara. Nah ini pikiran dari setiap kita untuk acara janji iman. Begitu disampaikan ke Pak Tong, Pak Tong bilang dalam waktu satu dua minggu ini. Jadi waktu dihubungi oleh Pak Yosef langsung Pak Tong bilang secepatnya dalam satu dua minggu ini. Bayangkan segera ya reform itu sangat dinamis. Tidak ada yang namanya tidak mungkin segera ya segala sesuatu bisa jadi mungkin. Dan akhirnya setelah diatur rute Pak Tong akan menuju ke Solo di hari minggu tanggal 3 Otober. Lalu diatur setelah itu dia akan singgah di Surabaya tanggal 4-nya di hari Senin. Lalu selasanya dia akan melayani juga di Jogja. Jadi tiga kota ini segitiga bermudah gitu ya. Solo peresmian gedung GRII yang ada di Solo dan sudah jadi. Dan itu kebut dengan waktu yang tidak panjang dan akhirnya jadi. Dengan tanah yang tidak besar tapi begitu megah dan bisa isi begitu banyak orang dan gedungnya indah. Sudah kalau ke Solo bisa hadir ke situ atau saudara nanti tanggal 3 bisa ikut ke Solo. Jam 7 malam itu acara pendewasaan sekaligus peresmian gedung GRII Solo. Lalu Senennya Pak Tong akan melayani yang di Surabaya. Pembangunan GRII Citra Raya dan Sekolah Kristen Logos. Itu juga jam 7 dan kita adakan di GRI Kerta. Saudara yang mau ikut nanti tuliskan namanya sama Bu Gina. Supaya kita bisa tahu kuotanya masih cukup atau tidak. Jadi saudara sebaik jemaat sudah dikasih undangan VVIP. Jikalau saudara tidak menghargai maka undangan akan diberikan kepada orang lain. Jadi segera kasih tahu namanya kepada Bu Gina nanti akan diatur. Setelah Senen Pak Tong akan menuju ke Jogja. Di hari Selasa dia akan memimpin acara Janji Iman Pembangunan GRII Jogja. Jogja tempat yang sangat sulit untuk dapatkan tempat dan pembangunan. Karena itu daerah istimewa Jogja. Di Indonesia ada daerah istimewa yaitu Aceh. Itu aturannya beda dengan kota-kota yang lain. Setelah sekian lama reform ada di Jogja. Dan kali ini betul-betul akan bangun sesuai dengan model desain yang Pak Tong akan atur semua. Dan harap ini semua juga bisa berjalan dengan baik. Tuhan munculkan banyak orang di daerah Jogja dan sekitarnya untuk bisa ikut berbagian juga. Saudara yang mau ikut ke Jogja juga bisa. Jadi hari Senen nanti kita akan ada Janji Iman dan persiapan kita hanya dua minggu. Lalu KUR sudah siapkan diri. Piani semua sudah latihan dan kita bisa gerak sangat cepat. Bersyukur semua bisa kerjasama dengan baik karena memang waktu kita sangat mepet. Kapan Tuhan kasih kita bisa bangun? Kalau di saat sebelum pandemi, kalau bangun lebih gampang kita share karena orang janji iman atau persembahan gitu ya. Mendukung pekerjaan Tuhan. Ini lebih gampang. Tapi Tuhan izinkan dapatnya di masa pandemi. Berarti Tuhan menguji kita. Ayo belajar memberi dari kekurangan. Nah ini ujian tingkat tinggi yang Tuhan berikan di dalam diri orang percaya. Kalau dapat berkat lebih baru memberi, tahu gampang. Waktu berkat lagi kurang masih memberi. Ini yang paling susah. Jadi Tuhan kasih kita ujian soal yang berat. Ini menandakan kita sudah di level yang agak tinggi. Setiap anak kalau ujian sekolah soalnya susah, berarti dia sudah di kelas yang lebih tinggi. Kalau ujiannya 0 tambah 1 sama dengan berapa ya kita tahulah itu playgroup. Tapi Tuhan kasih ujian kita sangat besar. Dan ini membuktikan Tuhan percayakan gereja Tuhan dibangun di dalam jaman kita dalam kondisi pandemi. Coba tampilkan dari brosurnya. Oke ini gereja kita akan seperti ini kalau sudah selesai. Dengan gambar yang mirip sekali dengan yang ada di GR Pusat. Tetapi karena beda tanah, beda untuk apa saja, pasti isi-isinya juga ada perbedaan. Dan ini juga mirip seperti yang di GR Batam. Di GR Batam mereka tanahnya sampai hektare. Kita punya tanah kira-kira 8500. Nanti tanah di situ ada tempat untuk anak-anak orang ragah. Ada sekolah Kristen Logos. Jadi sangat luas sekali. Dan saudara bisa bawa anak ke sana. Daripada susah-susah cari tempat untuk bawa anak-anak sore-sore. Saudara bisa bawa ke situ. Nanti ada tamannya. Dan saudara bisa ajak anak-anak main-main di situ ya. Dan setiap hari nanti sana akan sangat rame. Karena ada anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah dari pagi, siang, mungkin sore gitu ya. Nah ini pembangunan Gary Citra dan sekolah Kristen Logos. Pembangunan ini totalnya tujuh lantai. Dan harap Tuhan kabulkan doa kita dengan dana yang dikumpulkan bisa cukup untuk bangun tujuh. Harap dana itu bisa terkumpul dan langsung bangun tujuh. Kalau tidak berarti bangun empat lantai. Kalau bangun empat lantai nanti nambah lagi itu setengah mati. Total untuk tujuh lantai dan finishing berapa lantai itu 55 miliar. Dan 55 miliar itu belum semuanya jadi dalam arti belum semuanya di finishing. Finishing itu belum nanti sound system, lalu kabel, listrik, AC, segala sesuatu yang sangat banyak diperlukan. Itu nanti bertahap. Jadi ini tahap mulai mau bangun. Ini kira-kira 55 M. Setelah doa diam hati. Tuhan gerakkan saudara berapa. Dan nanti harap Tuhan juga gerakkan banyak orang lain. Supaya rumah Tuhan ini bisa segera jadi. Amin. Nanti kalau saudara-saudara tua, anak cucu beribadah di situ. Atau oma, opa, saudara. Atau saudara punya keponakan, sepupu. Mereka beribadah di situ. Mereka di situ. Wah suka cita besar. Di sana nanti ada sekolah, anak-anak diantar oleh mama, nanti diantar oleh suster, kadang-kadang dijemput oleh papa, lalu lalang, lalu lalang ke situ. Lalu orang tua beribadah, dia bawa neneknya, dia bawa kakeknya, maka tempat itu akan menjadi tempat yang menampung begitu banyak kalangan yang akan lalu lalang. Lalu kalau kita memberikan persembahan, ini suka cita besar. Karena kita berbagian menyiapkan tempat untuk orang-orang bisa ada di dalamnya. Senang tidak? Saudara punya rumah, saudara renov, mahal-mahal. Kamar mandi renov sampai ratusan juta. Akhirnya saudara terpleset masuk kamar mandi, strok di dalam. Rumah Tuhan, saudara kasih persembahan, digunakan oleh segala macam manusia. Ini investasi yang sangat bermutu tinggi. Rumah sebentar lagi akan dimakan rayap. Rumah Tuhan, orang datang beribadah, dapat firman yang tidak mungkin dimakan rayap. Puji Tuhan ya. Saudara doa baik-baik, masih ada beberapa hari di depan sampai tanggal 4. Supaya acara ini sungguh-sungguh Tuhan berkati dan semua anak Tuhan ikut berbagian. Entah itu besar, entah itu kecil, sesuai dengan kemampuan dan berkat yang Tuhan sudah berikan. Amin. Doakan hal ini, setelah bisa kirim ke teman-teman. Jangan pikirkan untung rugi, setelah terlibat di dalamnya. Lalu nanti suka cita melihat kalau Tuhan mengkabulkan doa-doa kita. Wah semua kelelahan langsung sirna. Karena ada hasil yang kita lihat, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita.